Sudara jelang, libur natal, dan tahun baru sejumlah bandara, terminal, hingga pelabuhan sudah mulai dipadati penumpang. Operasi lilin diberlakukan mulai dari jelang natal hingga awal tahun 2023. Peringatan hati-hati terhadap survei badan kebijakan transportasi bahwa ada potensi pergerakan 44 juta orang di natal dan tahun baru ini. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat rapat kerja bersama para menteri Senin lalu. Presiden Jokowi menyebut ada prediksi pergerakan 44 juta warga selama libur natal dan tahun baru 2023. Pergerakan penumpang pesawat sudah terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten yang semakin dipadati penumpang. Tak hanya rute domestik, ribuan penumpang rute internasional pun ramai di konter-konter check-in terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berdasarkan data Officer in Charge Bandara Suta, pada hari ini diprediksi pergerakan penumpang lebih dari 130 ribu orang. Sedangkan untuk pergerakan pesawat mencapai 947 penerbangan. Sementara itu, petugas suku dinas perhubungan Kota Jakarta Utara melakukan rem check armada bus AKAP yang beroperasi di terminal Tanjung Priot, Jakarta Utara. Selain armada bus, para sopir juga diwajibkan melakukan pengecekan kesehatan dan tes urin sebelum mengangkut penumpang. Sedikitnya, 60 bus diberangkatkan setiap hari dari terminal Tanjung Priot ke wilayah Jawa Timur. Prediksi pergerakan 44 juta warga selama libur natal dan tahun baru 2023 harus direspon semua pihak. Presiden meminta semua pihak harus berhati-hati dan bisa memastikan lalu lintas dan pergerakan warga aman dan lancar. Saudara libur natal dan tahun baru biasanya dimanfaatkan sebagian besar warga untuk mudik atau libur keluar kota. Presiden Joko Widodo bahkan mengingatkan semua sektor untuk bersiap menghadapi lonjakan pergerakan warga selama libur natal. Lalu bagaimana dengan persiapan korlantas polri menghadapi lonjakan pergerakan selama liburan? Kita bahas bersama dengan Kepala Korps Selalu Lintas Kakor Lantas Polri, Irjen Firman Santia Budi. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Mbak. Pak Firman, ini Presiden sudah mewanti-wanti hati-hati ada potensi pergerakan 44 juta warga di libur masa natal. Antisipasi polri seperti apa? Terima kasih. Jadi tentunya ini akan menjadi catatan-catatan kita apa yang menjadi alasan Bapak Presiden. Pengaturan pada saat arus mudik lebaran bisa kita jadikan acuan dengan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan tentunya. Kami dengan stakeholder sudah melakukan kegiatan-kegiatan awal mulai dari survei, kemudian memeriksa sarana-parasarana jalan, kemudian menyiapkan kendaraan-kendaraan yang akan digunakan untuk masyarakat seperti RACCEM dan segala macam, termasuk menyiapkan manajemen dalam penyeberangan. Apakah kemudian ada pengetatan soal pengamanan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini potensi pergerakan warga cukup besar 44 juta. Apakah ada pengamanan yang diperketat di tahun ini? Ya, artinya begini, kita tetap melaksanakan kegiatan pelayanan kemanusiaan dengan tetap menyempurnakan apa yang menjadi cara-cara bertindak kita, tapi juga dengan tetap memperhatikan masih munculnya beberapa dampak dari pandemi COVID-19. Kita berharap kelancaran bisa dicapai, ibadah bisa dilaksanakan, cuti pada saat ke tempat pariwisata bisa dinikmati, tapi kesehatan juga bisa kita jaga. Selain di lokasi wisata, Pak Firman, lalu bagaimana dengan penempatan personil di titik-titik yang kemudian rawan macet dan juga rawan kecelakaan? Ya, dari data resurvey kita mendapatkan trouble spot dan black spot tentunya. Kita akan menyesuaikan penempatan personil, baik yang penjagaan maupun tim-tim urai pada saat masyarakat nanti menghadapi kesulitan di lapangan. Nah, semoga dengan adanya informasi-informasi ini, kesiapan-kesiapan masyarakat sendiri, hal-hal yang tadi sudah diantisipasi bisa kita rasanakan dengan baik. Pak Firman, prediksi puncak lalu lintas ini akan mencapai puncaknya ini di tanggal 23-24 Desember dan nanti kemudian ada di tanggal 2-3 Januari. Lalu, apakah ada imbauan untuk warga yang berpergian selama di masa puncak ini? Ya, yang pertama tentunya masyarakat melihat jadwal. Tadi sampai disampaikan, Mbak, betul sekali bahwa tahun ini Natal dan Tahun Baru jatuh pada hari Minggu. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat bisa memilih waktu yang tepat. Kami sendiri pernah mengusulkan bahwa masyarakat yang akan nanti mungkin pada kembali tanggal 1 bisa dilaksanakan WFH mulai tanggal 2 sampai tanggal 23. Itu gunanya untuk mengurai supaya tidak terjadi penumpukan di tanggal 1. Nah, tapi sekali lagi ini perlu ada persetujuan dari kantor masing-masing karena tidak ada jadwal libur atau cuti bersama dari pemerintah. Oke, tentunya kita tetap harus berhati-hati ya karena ada potensi pergerakan warga sebanyak 44 juta orang di masa libur Nataru. Dan kita harapkan semuanya aman-aman saja ya, Pak. Terima kasih informasinya Kepala Kops Lalu Lintas, Irjen Paul Firman, Santia Budi telah bergabung bersama kami.